Ketua PP Muslimat NU, Hofifah Indar Parawangsa, hadiri pelantikan raya 13 PAC dan 174 pimpinan ranting Muslimat NU sekepupaten Pamekasan di lapangan Kecamatan Pegantenan Pamekasan pada hari Minggu 22 September 2024. Berikut berita selengkapnya. Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Hofifah Indar Parawangsa, mengikuti peringatan maulid nabi yang sekaligus pelantikan raya 13 PAC dan 174 pimpinan ranting Muslimat NU sekepupaten Pamekasan. Kegiatan yang dihadiri ribuan orang itu berlangsung di lapangan Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan pada Minggu pagi 22 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, Hofifah memberikan arahan kepada para Muslimat dan jemaah yang hadir. Ketua PP Muslimat NU ini meminta agar kadir Muslimat NU untuk terus membangun Uhuah Wataniyah yang merupakan persaudaraan antarumat manusia. Dia mengingatkan Uhuah Wataniyah bukan sebatas slogan, namun menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk ini. Tak ayal jika kadir Muslimat NU tetap menjaga kerukunan dalam kemajemukan ini. Terima kasih pimpinan ranting sudah dilantik dan kepada seluruh jajaran pimpinan cabang Muslimat NU Nahdlatul Ulama, Kabupaten Pamekasan. Terima kasih ketua cabang dan seluruh jajaran PJ Muslimat NU sekabupaten Pamekasan. Bu Nya Imah Fruto, terima kasih bahwa ranting sudah dibentuk. Mudah-mudahan khidmat Muslimat akan lebih kuat lagi pada masa-masa yang akan datang. Amin. Juga rawo di sini, dari pimpinan wilayah Muslimat NU Jawa Timur, Ibu Nya Imah Dr. Lili Khalidah Badrus, pimpinan Pondok Pesantren di Purwohasri Tediri, Maturnuhun Rawonya. Juga bersama Ibu Mustalifa. Hadirin hadirat rahimahkumullah seluruh jajaran pejabat TNI Polri dan Forkopimda di Kabupaten Pamekasan maupun Forkopimcam, Kejamatan Pegantenan. Semua yang saya hormati, Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehariban Allah SWT. Pada hari ini, keluarga besar NU Kabupaten Pamekasan, Fatayatnya luar biasa. Sahabat Fatayat, apa kabar? Ibnu IPP-nya. Seumur-umur saya hadir di dalam majlis NU atau Muslimat. Baru kali ini, ada kick-off maskot Ibnu IPP-NU, Cakra Danden Rat. Dan menjadi penyemangat Ibnu IPP-NU Kabupaten Pamekasan. Hebat, luar biasa, mengangkasa. Terakhir, Hoviva berharap kader Muslimat NU menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa. Bu Yung Kuniawan, Syahid Wajtahidi, KTV Pamekasan, melaporkan.